Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar semoga selalu bahagia buat ibu rumah tangga seperti kita ini amin Ini kegiatan aku pagi hari ya teman-teman ini masih pagi banget masih setengah 6 tapi udah mendung agak mendung-mendung gitu Tapi panas hawanya gak tau di Solo tuh mendung tapi kayak keringetan gitu loh teman-teman Nah ini aku dibantu sama pak suami buat ngejemur karena lumayan banyak jemurannya terus aku tadi juga gak kuat ngangkat Terus ini tuh biar tetangga tuh kebagian tempat jemur ini sama pak suami tuh dipindahin ke belakang gitu jemurannya Dan aku cuman ngejemur aja Mudah-mudah pagi ini kegiatannya apa Semoga selalu semangat terus ya bun semoga selalu dilancarkan juga amin Kalau aku tuh tim yang gak setiap hari nyuci ya bun jadi kalau setiap hari tuh juga capek juga makanya beberapa hari sekali aja Terus juga kebetulan ini tuh Solo tuh mendung terus jadi panasnya tuh cuman kalau siang gitu panas banget nanti Setiap habis arsar itu mesti udah mendung dan hujan sampai malem beberapa hari inilah Jadi untuk ngejemur gini aku tuh butuh waktu dua hari setengah gitu baru baru kering Makanya di belakang ini aku milih jemuran yang gak langsung kena ke matahari gitu jadi dia ketutupan gentang gitu bun Dan ternyata kegiatan tuh kalau dilakukan bersama-sama tuh cepet banget ya selesainya Ini aku udah selesai terus ini aku lanjut lagi untuk buka gerbang Ini pagi-pagi yang ngekosu masih pada di dalam masih pada istirahat Makanya aku buka lebar-lebar aja biar bisa untuk riwa-riwi motor yang masuk gitu Karena biasanya ibu-ibunya pada belanja keluar Nah ini motornya aku keluarin dulu aku mau sapu-sapu bagian Bagian deket-deket bunga ini karena pada apa berpasir gitu teman-teman Pagi-pagi gini yaunya syahdu ya bun belum banyak motor yang lewat Terus juga udaranya tuh masih seger gitu walaupun di kota Walaupun gak banyak bepohonan tapi lumayan seger Terus ini aku sapu-sapunya pake sapu lidi aja karena agak-agak apa ada basah-basahan tuh Habis hujan semalam tuh Ini tuh sebenernya aku nyapunya tuh kameranya gak menghadap ke bawah gitu ya Tapi dia tuh ngedingkluk sendiri Nah ini aku setelah sapu-sapu selesai udah bersih Tinggal disiram-siram supaya debunya hilang gitu Kalau udah disapukan debunya ini ya bun udah terhempas gitu jadi gak jemek Terus itu ada juga tetangga yang lagi sapu-sapu juga Kalau pagi-pagi tuh aku tuh inget di desaku di rumah mama itu juga gitu Pada sapu-sapu tapi kalau di desa tuh ada bebakarannya ya Bau bakar-bakar sampah gitu Kalau di kota kan gak ada yang bakar-bakar karena kan dibuang ke tempat sampah gitu Terus ini aku sambil beberes Beberes aku sambil ngemetikin daun-daun yang kering Karena supaya enak dilihat aja Terus lanjut lagi disiram Ini tuh siraman air ini ya bun Apa namanya cucian beras Terus karena cuma sedikit aku tambahin air biasa gitu supaya banyak Dan alhamdulillah ngefek juga sih ke bunga menurut aku tuh jadi lebih subur aja gitu Daripada air biasa gitu Kan air cucian beras daripada dibuang kan bisa untuk nyiram kayak gini gitu ya bun Nah ini lanjut aku masak dulu Alhamdulillah tahu dari kampung itu masih ada Makanya aku rebus-rebus terus Supaya dia gak basi dan atau gak berlendir gitu loh bun Makanya ini aku mau pindahin ke panci yang lebih kecil Karena udah berkurang gitu Aku mau goreng aja Ini tuh tahu enak banget bun Dimakan mentah gini udah enak Terus juga Cuma dikasih garam aja tuh udah enak juga gitu Lanjut di panci yang kecil ini aku kasih air lagi buat direbus Supaya dia awet buat besok lagi atau besoknya lusa supaya gak berlendir Dan jangan lupa jelantah ini yang masih bagus kita masukin ya ke tempatnya Karena sayang gitu dibuang Oke lanjut aku mau bikin cemilan dulu sambil ngerebus tahu Aku aku sempetin ini dulu Jadi ini tuh pisang ya bun udah mateng banget gitu Di Dihancurkan Aku pakainya garpu aja Di chopper juga bisa ya bun Tapi aku maunya tekstur yang gak terlalu halus Terus aku kasih telur satu Aku kasih gula Kalau mau dicolok sama garam juga gak apa-apa Tapi aku lagi gak pake garam Terus dikasih santan Kurang lebih satu sendok teh lah ya Karena pisangnya ini tadi tuh kecil Oke ini aku lanjut Aku pake keju Diparut-parut bisa dipotong-potong juga bisa Dan juga seikhlasnya aja Terus baru deh diaduk-aduk lagi Kalau udah selesai baru dikukus Nah ini aku lanjut juga mau bikin sambil Ini tadi aku belinya 2.500 cabai di Solo segini ya bun Karena tadi di tempat setukang saya tuh cabainya belum dateng Jadi adanya tuh cabai lalap Makanya gak apa-apalah seadanya aja Terus ini sekali sambil Dan biasanya ini tuh gak sampai malam Karena dipake buat sarapan Dipake buat makan siang Nanti udah abis Oke ini udah selesai ya Aku ngukusnya tuh sekitar 10 menitan gitu Dia udah ngembang Terus sambilnya juga udah selesai Aku bikin opor tahu sama Ini ada ayam 10.000 Tadi udah lumayan banyak banget untuk sehari Ini udah cukup banget Alhamdulillah Disyukurin ya bun Ini bisa buat aku Bisa buat anakku juga Nah ini karena suami juga Anakku tuh masih bermain Aku sarapan duluan Karena biasanya kalau Nyuapin anak sambil Akunya Laper itu tuh kayak banyak Emosinya gitu Karena anakku jujur Makanya tuh harus dipaksa bun Belum lahap kayak anak-anak lain gitu Selamat sarapan bunda-bunda Dan ini aku udah selesai sarapan Dan suamiku masih rebar-rebaran gitu Karena ini masih pagi Suamiku belum siap-siap buat kerja Aku tuh sebenernya Memasukin daun salam Itu loh bun yang di dekat galonku itu Nah ini aku Melakukan proyek lagi Aku Pakai Pakuin di atas Lemari ini Buat naruh helm Karena Kalau di bawah itu menurut aku Kayak Bikin penuh Kamar Makanya Aku taruh di atas aja Menurut aku di atas itu Nggak terlalu mengganggu pemandangan Karena dia di pojokan ya Terus juga Dia nggak Dibanting-banting sama anakku Biasanya tuh aku tumpuk di atas galon itu Sama anakku tuh dibantingin terus Alhamdulillah Helminya udah selesai dipasang Nah ini aku paku-paku lagi Jadi ceritanya tuh Aku punya cermin ya bun Ini tuh udah nggak kepake Karena aku punya cermin yang di lemari Terus juga Aku punya cermin kecil juga Di tempat make up Sama suamiku tuh Udah nggak boleh Pakai yang ini lagi Terus ditaruh di gudang Nah aku tuh mikir Karena kan sayang ya Kalau Aku taruh gudang aja Terus juga Tetangga-tetangga udah pada punya cermin sendiri-sendiri Nah Ini tuh aku bikin Ala-ala kayak gini Loh kayak di rumah-rumah bagus itu Loh Aku kasih Wallpaper aja gitu Jadi kayak Persegi-persegi Terus aku pakuin Aku pasang di atas Dan lumayan bikin manis juga Alhamdulillah Udah selesai paku-paku Ini pasir-pasirnya Pada jatuh ke kasur Aku Bersihin juga Aku sapu-sapu aja Pakai sapu Seblak Ini Karena aku males Ambil di kamar mandi Ini anakku Main di luar Sama temen-temennya Kesempatan aku tuh Bersih-bersih Karena biasanya Kalau aku ikut Main di luar Itu tuh aku Nggak sempat bersih-bersih Terus Daun salamnya Aku pindah dulu Aku mau Masuk-masukin Piring Yang udah Aku tiriskan dari pagi Udah selesai masak tadi Aku udah cuci piring Terus Kalau udah lumayan tiris Aku pindahin gitu Karena kalau Di kamar mandi teruskan Bikin penuh ya Dan ternyata Video aku ini tuh Kebalik waktu ngedit Harusnya ini tuh Aku kerjain duluan Baru aku masuk-masukin Ke piring Ternyata Aku taruh-naruh Editannya tuh Keliru gitu bun Mohon dimaklumi ya Jadi ini kegiatan aku Terakhir di pagi ini Udah selesai semua Tinggil bobo siang anakku Makan siang anakku Pokoknya makasih yang udah ngikutin Sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum